very cool very cool betul-betul bro ini kita harus setelah performance yang luar biasa itu kita harus membahas sesuatu yang juga tidak kalah menariknya supaya nggak jomplang gitu show-nya betul-betul ini penting sekali untuk kemahselatan hidup orang banyak kita akan membahas tentang sejarah apa ini kita akan membahas tentang sejarah yang penting sekali sejarah sejarah di sini ya Pak ya betul Oke kita akan membahas ini sejarah ini penting sekali coba kita tanya dulu semua komentar komentar tau gak sejarah wig Hah nggak tahu mereka Hah kamu nggak tahu kita aja nggak tahu baru tahu sekarang kita bawain ya Coba kita tanya juga sama komentar yang di luar ya iya tahu nggak sejarah wig itu apa ya kalau sebenarnya gue sendiri juga nggak tahu cuman kayaknya sih awalnya dibuat buat memperbaiki penampilan menurut gue sejarah wig itu ada sebelum gue lahir untuk sejarah wik gue nggak tahu deh cuman wiknya gua tahu sih sejarah wik nggak tahu sih gue sejarah wik gue kayak tenyong pakai ini tokso haduh Essentially new no gossip lu si vantah bilang week adalah rambut palsu wik masa sih Mbak pertama kali ada di anatomy sejak abad ke 4 sebelum masehi orang-orang mesir itu suka mencukur rambut mereka supaya terbebas dari hama dan juga iklimnya dia kan panas jadi nggak mau yang rambutnya panjang-panjang dan dulu belum ada obat kutu obat kutu obat kutu Iya itu dia dan ini adalah foto wik pertama di dunia Mari kita lihat waduh jelek amat itu wiknya kayak kembangkol ya Pak atasnya kerewil kerewil bawahnya gondrong gondrong wah ini jangan-jangan bukan wik ini hahaha coba kita telah dengan jadi dulu Mesir Kono memakai wik untuk melindungi kepala mereka dari sengatan matahari Oh memang bukan rambut dari sawit seratul bulu hewan logam bahkan emas dan perak Iya itu dia semakin rumit bentuk wik mereka semakin tinggi statusnya semakin bangsawan gitu woh yang ribet ribet itu malah disangka bangsawan ya bangsawan itu bro bangsawan bangsawan Oke wik akhirnya menyebar ke Eropa ini berawal dari Raja Louis ke-8 eh ke-13 dari Perancis ini dia koto Raja Louis Wow itu pakai wik ya ternyata emang dia udah lama botak bro menderita kebotakan rambut terus dia mengenak mengenakan wik untuk menunjukkan bahwa dia adalah raja yang paling jantan Wow panjang juga ya apanya ya wiknya Oh ya betul keras kita ya apanya itu tongkatnya Oh iya 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 itu nombek namanya Kangkung Oh iya iya tetapi tren wik mulai hilang sejak revolusi Perancis Oh revolusi itu bro lo ngan lo nyalain si Revo revolusi lah dipecah doang revolusi iya gitu gimana jadi sampai revolusi Perancis itu fenomena rambut palsu menjadi salah satu fashion yang paling lama dan paling aneh dalam sejarah Eropa para hakim di Inggris masih memakainya sampai sekarang karena tradisi kerajaan tahu kan wik yang gitu Oh yang yang warna putih itu ini fotonya nih Hai ini gitu seperti nyala ya jatohnya Oh ini seperti Brian May semua ini gitarisnya Queen Wah Oh ini Hakim ya ini Hakim bukan Irfan ya bukan Irfan gunawan itu Hakim Oh bukan Christine ya Kristen Hakim Oh itu dia ternyata sebegitu pentingnya wik bagi dunia keadilan untuk status untuk segala macam tradisi ya Nah sekarang ini wik dijadikan sebagai penunjang penampilan panggung dan bahkan penyamaran diri Oh banyak orang-orang di luar sana yang pakai wik-wik Wow eh sampai nih nggak cocok ya nyambut biung waduh eh lumayan ini ini pas dibuka ada topi STM ya Pak Tamiya waduh don't king-don't king abis kesetrum ini dia Waduh its Katy Perry nih gede juga itu apanya wiknya lah Wah pink ya apa ya pipinya ibu Wah ada belahannya tuh belan apa ya rambut Oh iya bener ya ya bagus itu jenis-jenis wiknya ya jadi nggak cuma yang emang kayak rambut beneran aja tapi emang udah mulai kreasi-kreasi betul-betul dan unik dan keren kayak gitu ya bahkan artis-artis juga banyak yang suka pakai wik ya kayak kita ini kan artis kan kita kan minggu ya kita kan pengen mirip idola kita saya beri Sivana Letesia kalau Mas Darto berikut tuh tukul tuh 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 ya hahaha hari kita lihat ini Hai kau ini siapa namanya nih Aduh kok gua lupa sih Siapa nama ini? Nicki Minaj Nicki Minaj Ini siapa ini? Oh wih Rihanna Rihanna Oh Britney Ini pas Gundul nih kayaknya Gundul apanya? Palanya pak Pala yang mana? Pala yang apa? Wih Agnes Tapi ternyata komentar Wih Itu pengaruhnya tidak hanya pada dunia manusia Coba kita lihat nih yang ini nih Tuh Wick anjing yang terinspirasi dari rambut Katy Perry Anjing ngapain pakai wik Benar-benar Anjing satu badan isinya rambut semua Iya Apa yang dipakai rambut semua Iya Iya Itu dia ya Coba kita lihat perbandingannya ya Antara guguk yang dipakein wik Rambut Katy Perry sama Katy Perrynya Apakah mirip? Coba kita lihat nih Wih ya bener mirip Wah Katy Perry luar biasa Terima kasih Lanjut lanjut Selanjutnya juga ada wik Hewan yang memakai wik karena artis Betul Ya itu mah bukan wik Kulit jeruk bali itu Mirip lagi Itu helm kucing pak Itu kayak kleoprata Kleopatra ulkrata iya 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 aye iya 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 lucu tapi kalo kalo pake wik juga harus hati-hati Oh ya doominya Harus hati-hati Jangan sampai kayak atau yang berikut ini Nah ini nih Hai ini kenapa nih Bapak-bapak ini ngisi TTS tika-tiki sob saking kuatnya itu hisapannya kuat sedotanya kenceng Oh itu mirip saya harus kenceng ya dan juga dan juga kejadiannya mungkin seperti tunggu dulu aku mau kuncir kuda dulu ya lu tahu kan gue paling nggak tahan kalau misalnya ngeliat ada orang di kuncir kudanya leher-lehernya gitu tuh leher belakangnya menerah burikan men enggak enak kalau cewek tuh rambut-rambut halus itu keren aku ada di bapaklah aneh tuh Pak panu main panu panu itu rambut aku udah berjamur coba kita lihat ini juga bisa kayak gini hati-hati hai 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 ini waduh Oh pemirsa ini kayak ibu Siska ya kalau disini ya oke kita mau masuk ini aduk-aduk dulu ya kita mau bangun rumah habis ini ya nih sebenarnya lagi ya salah iya jadi ketawa aku pemain basket abis itu rambutnya dimasukin itu salah satu rambuannya pakai rambut itu jernikmai ya kalau yang ini beda lagi ini beda lagi beda lagi weeknya ya mari kita lihat ada apa yang terjadi oh a ha 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 euro pasar pas dibuka siap sundul sayang yoi bro itu dia tadi sejarah W ya itu dia tutup-tutup oke buat semuanya jangan lupa segmen selanjutnya jangan ditonton ya tunggu jenggot aku turun jangan jangan lupa nonton The KW perang di gombalan kita tapi gak pernah gagal secara di anturan India ini dia udah paling jago banget punya tanggung jawab untuk bergomba siapa? gue harus